Untuk memulai proses, yang pertama kita menyiapkan besi-besi untuk tapakan atau bisa juga disebut dengan cekar ayam. Kita membuat ini, kita hitung dahulu berapa keperluan, terus berapa lebar tapakan atau cekar ayam tadi. Setelah ketemu, baru kita buat dan kita hak di tempat yang telah kita buat. Kali ini kita menggunakan kayu sento yang agak tebal. Terus ini sampai selesai dan jumlahnya cukup. Oh iya, ini alat manual kita ya guys. Sento boleh ketemu. Ini contoh kita tapakan. Itu teman kita lagi memotong cincin. Setelah selesai penyetelan besi, kita ke lapangan kerja. Berhubung lapangan kerja kita ini banjir atau merisi air, kita kuras lebih dahulu ya guys. Karena untuk membuat tapakan, kita tidak bisa kalau banyak air kayak gini. nanti takutnya atau akan kita meleset pada ukuran. Begitu guys. Kali ini kita mendapat jobs renovasi dapur dengan ukuran lebar 3 meter dan panjangnya 7 meter. Ini guys. Tapi di lokasi kerja kita ini guys, agak banjir. Tapi sudah kita kuras guys. Ini aman sudah. Tinggal lanjut geduk tapakan. Oke guys. Mantap terus channel kita. Mantap. Nah guys, ini proses penggalian untuk tapakan cakram guys. Itu rekan kita guys. Bajibiru itu. Tinepur. Bang. Nanti bunyi. Nanti bunyi bang. Oke guys. Nah ini. Ini sudah jadi satu. Itu terjadi. Itu juga jadi. Ini kendara kita. Ini banyak air. Jadi tanah sini banyak. Dan becek. Muras dulu tadi. Oke guys. Pantau terus channel kita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.